Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses loading Mulai dari awal kita akan melakukan loading sampai dengan kita selesai loading Untuk tipe unit skarnya R580 double trailer Tidak perlu lama-lama Let's go Kita langsung ke dalam videonya Petunjuk dan teknik pengoperasian area loading V-Sub Wheel Loader Lakukan manuver unit searah putaran jarum jam Posisikan tepi samping kiri vesel berhenti lurus di samping bucket wheel loader Pastikan unit posisi rata Hindari salah satu roda naik ditumpukan material Posisikan roda depan sejajar lurus dengan roda belakang Netralkan transmisi dan aktifkan parking brake Selama unit melakukan loading Terima kasih telah menjelaskan 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 untuk melakukan loading kembali setelah loading vessel nomor dua terisi kemudian gerakan unit seperti awal start pada saat menggerakkan unit pada vessel pertama demikian tadi pemaparan tentang sekalian aplikasi double trailer yang dimana untuk lokasi kerja di stock file harapannya dengan pengoperasinya yang baik dan benar bisa meningkatkan productivity kemudian lifetime dari komponen lebih panjang lagi dan utamakan keselamatan kerja tetap safe safety nya